Oke langsung saja persiapan tim pesan japan khas yang ini menghadapi laga besok menghadapi tim PS Bari Bukumura silahkan mas Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Alhamdulillah Persiapan tim baik Semua pemain alhamdulillah sehat Hanya berikut yang masih dalam masa pemulihan Karena pemain masih positif Semua pemain Siap untuk bermain Siap untuk memberikan yang terbaik Untuk persediaan Jakarta Mudah-mudahan hasil bicara Malam ini semuanya negatif Dan semua bisa bermain insyaallah Baik, terima kasih Mungkin dari sisi pemain Makan berhati seperti apa Persiapan tim Dan juga bersama rekan-rekan Menghadapi PS B Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Besok lawan PS Bari itu Itu ya pertandingan tidak mudah Ya itu ya berat juga Karena itu ya apa Yang tim dari bawah Itu apa Ya pertandingan sangat solid Kita tetap optimis Dan tetap fokus Insyaallah mudah-mudahan Kalau kita sudah tes hari ini Kalau kita doakan Untuk semua bisa negatif Untuk semua pemain bisa main Dan kita Kasih yang maksimal Untuk dapat 3 poin Besok insyaallah Mungkin bersumber biasa Melihat PS Bari itu Putra Saat ini seperti apa Sebenarnya sebelumnya Di Putra kedua Memang mereka tampil Kunang maksimal Namun di beberapa Pertandingan terakhir ini Mereka bisa berhasil Mencetak 3 gol Sampai 4 gol Dan mereka bisa Meraih kemenangan Artinya Adaptasi antar pemain Mereka sudah mulai Bagus ini PS Bari itu Putra Apa ini jadi ancaman juga Untuk bersedia Besok pun segera Ya kami melihat PS Bari itu Di beberapa pertandingan ini Tim yang Sudah mulai berkembang Sudah mulai lebih baik Apalagi Secara Menyerang mereka Cukup baik Karena disiap main-main yang Bagus dalam skill Kita sudah pelajari Mudah-mudahan Pemain besok sudah mengantisipasi Dan mudah-mudahan besok Persija bisa Meraih kemenangan Insyaallah Terima kasih Mungkin dari Puan Ate sendiri Melihat Komposisi pemain S Bari itu Putra Seperti apa Apa ini menjadi Tantangan tersendiri Untuk Puan Ate Di lapangan Seperti apa Silahkan Ya itu Apa PS Bari itu Saya tahu Bari itu X team Bari itu Ya itu Ya mereka punya Banyak pemain Berkualitas Ya Bukan satu pemain Atau dua pemain Kita fokus Untuk semua Untuk semua Semua yang Masuk di lapangan Kita fokus Untuk bisa Antisipasi Dan ikut strategi Pelati Biar kita bisa Antisipasi Mereka Tiga game terakhir Mereka menang Tiga kali Mereka sudah mulai Main Bagus Dan Efektif Sekarang Tapi Besok Kita juga Fokus Untuk Antisipasi Mereka Biar kita bisa Kemenangkan Besok Insya Allah Untuk Kuts Perian Sehat Evaluasi apa saja Sudah dilakukan Persiga Berseng Melawan Persik Kediri Kemarin Karena Persiga Meraih Pemenangan Gol Penentu Terakhir Di menit Akhir Sudah ada Evaluasi Dari Persiga Dari game Ke game Kita melakukan Selalu Melakukan Evaluasi Kita sudah Mempelajari Game Sebelumnya Kita sudah Evaluasi Secara Individual Dan Dalam Waktu Sikat Ini Kita berusaha Memaksimalkan Memaksimalkan Waktu yang ada Kita akan Memperbaiki Secara Individu Maupun Tim Mudah-mudahan Pemain Bisa Mengaplikasinya Dengan Lebih Baik Lagi Insya Allah Terima kasih Apakah Ada lagi Pertanyaan Dari Ada lagi Satu Dari Tempo Dari Hentra Sampukra Apakah Khus Akan Melakukan Rotasi Di Langga Besok Saya Belum Bisa Memastikan Karena Kita Sendiri Masih Menunggu Halil PGR Evaluasi Rotasi Atau Tidaknya Kita Lihat Besok Nanti Oke Siap Mungkin Ini terakhir Pertanyaan Untuk Persija Dari Sasok Dari Mola Sport Persija Lagi Menjaga Comeback Mesin Ini Apa Rahasianya Kira-kira Tidak Persiapan Persiapan Dari Persija Dilarjakan Dimudahkan Dan Disukseskan Serta Diberikan Kesehatan Puts Dan Besok Pertandingan Pertandingan Lancar Dan Persija Mereka Hasil Yang Maksimal Di Pertandingan Besok Sekali lagi Terima